Intro Saya mendapatkan bantuan PKH dari 2013 Alhamdulillah, 2013 itu saya mendapatkan satu komponen Itu 275 Untuk sekolah anak saya, untuk kebutuhan sekolah anak saya Tiap hari Jumat pagi itu ada P2K2 Jadi pembebing selalu diberi motivasi Gimana caranya kita bisa mandiri Dan bagaimana bisa mengelola uang bantuan PKH itu Agar bisa berkembang Tidak hanya itu-itu saja Alhamdulillah, saya dan suami yang mendapat ide jualan cilok itu 2015, Alhamdulillah, saya mendapatkan dua komponen Karena saya ada anak kedua Dan dari situ kita kembangkan, mendapatkan dua komponen Kita kembangkan lagi, usahanya menjadi bakso dan niayam Di bulan Juli 2021 Saya mantap mengundurkan diri dari PKH Saya sudah merasa cukup dan lebih baik dari sebelumnya Untuk kegiatan yang ada di dampingan saya Setiap bulannya ada P2K2 Yang diadakan dengan cara anjang sama Yaitu pergi dari rumah KPM1 ke rumah KPM yang lainnya Supaya kita bisa akrab dengan KPM Dan mengetahui kondisi real yang ada di lapangan Kemudian kegiatan P2K2 Biasanya kami memotivasi untuk pengelolaan keuangan keluarga Dimana di masyarakat itu sangat minim pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga Kemudian setelah kita memberikan materi itu Kita memotivasi mereka supaya bisa mandiri Supaya bisa berusaha menghasilkan pendapatan tambahan untuk keluarganya masing-masing Yang pertama ketika mereka kita ajarkan untuk pengelolaan keuangan keluarga Yang perlu ditekankan adalah bahwa pendapatan tidak boleh lebih sedikit daripada pengeluaran Sehingga memungkinkan mereka untuk tidak berhutang keluar Karena apa ketika kita berhutang berarti kita memberikan bunga dan itu nantinya akan memberikan keluarga tersebut Nah disitu kita akan memberikan motivasi-motivasi supaya mereka tahu kemampuan mereka dimana Nah ketika mereka bisa berusaha untuk membuat silok ya kita ajarkan untuk bagaimana mereka berani keluar dari zona nyaman Untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pengusaha-pengusaha kecil Kemudian di dampingan kami contohnya adalah Buki Semiati itu Durunya ketika beliaunya masuk sebagai peserta PKH di tahun 2013 Akhir beliaunya di tahun 2014 sudah menyisihkan sebagian dari bantuannya untuk digunakan menjadi sebuah usaha cilok Kecil-kecilan yang dijual di masyarakat sekitar Kemudian semakin lama semakin laku dan beliunya bisa berkembang sampai di tahun 2017-2018 itu sudah bisa membuat sebuah warung bakso dan mie ayam Sampai sekarang sudah punya dua rombong dan satu pios di dekat klinik dan satu pios di rumahnya sendiri Yang paling berat ketika kita mendampingi adalah merubah pola pikir masyarakat yang tergantung dengan bantuan tersebut Dimana mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan itu tetap bekerja seperti biasanya Tapi mereka malah mengurangi etos kerja Ibaratnya ketika mendapatkan bantuan bukan malah membuat mereka tambah giat Tapi malah membuat mereka menjadi kurang, kurang bekerja keras Disitu karena ada faktor bahwasannya mereka tergantung pada bantuan tersebut Nah disini kami membutuhkan upaya-upaya supaya mereka bisa berani keluar dari zona nyaman tersebut Yang berkesan adalah ketika kita pertemuan P2K2 Kita selalu memotivasi peserta PKH Salah satunya Bu Kismiyati itu Akhirnya Bu Kismiyati itu Mau berusaha kemudian mau mengeluarkan segala kemampuannya untuk Meyakin bahwa dia bisa Jika dia bisa Akhirnya ya inilah hasilnya Bu Kismiyati Pada suatu hari menelpon saya untuk Pak saya minta digraduasi mandiri Karena apa? Karena saya merasa sudah mabuk Saya berharap bahwa bantuan bisa diperimakan kepada yang lebih membutuhkan Telepon dari Bu Kismiyati itu Sekarang saya tindak lanjutin Saya berkunjung ke rumahnya Dan menanyakan lagi apakah belionya itu sudah benar-benar yakin Atau masih ragu Tapi ternyata belionya dan suami sudah yakin Dan belionya membuat surat pernyataan bermaterai Dan akhirnya belionya graduasi mandiri Terima kasih telah menonton!